Membiasa ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak, tak kuasa menahan tangis saat menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa Ferdi Sampo dan putri. Di depan keduanya, Rosti emosi karena nyawa anak kembagaannya dirampas dan dihabisi oleh Ferdi Sampo. Sementara ayah Yosua bertanya kepada Ferdi Sampo, bagaimana jika mereka bertukar tempat dan anak Ferdi Sampo yang dibunuh secara sadis? Saya disini sebagai ibu kandung almarhum Yosua yang telah memidik anak saya untuk menghormati atasannya Ferdi Sampo dan putri. Di sini saya sebagai ibu harus mengutarakan bagaimana hancurnya hati saya kepada anak kandung saya yang sudah saya lahirkan, yang sudah saya besarkan sebagai ibu kandungan Tuhan yang membanggakan buat keluarga kami dan menghormati Bapak sebagai atasannya. Tapi dengan sadisnya, dengan keadaan mata terbuka Bapak, anak saya Bapak habisi, nyawa-nyawa dapat rampas itu adalah hadiran Bapak. Pak Ferdi Sampo ini adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Saya pun seorang ayah bagi anak-anak saya. Jadi, bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdi Sampo jadi saya, saya jadi Pak Ferdi Sampo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Begitu juga kepada ibu putri. Ibu putri setahu saya seorang perempuan. Yang kami dengar selama ini baik-baik saja di rumahnya anak saya tinggal. Seorang perempuan itu adalah berhati nuran yang sangat halus. Begitu di rumahnya kejadian sadis begitu. Dimana lalu keingguan? Terima kasih telah menonton!